Saat ini saya sedang memonitor para kepugas yang bertugas di BMKG Dan guncangan memang dirasakan cukup kuat Dengan intensitas guncangan skala 4 NMI Artinya itu memang terasa cukup kuat ya Benda-benda bergoyang ya Juga berderik pintu ya Jadi memang terasa cukup kuat Saat saya di mobil memang juga terasa guncangan mobilnya juga bergoyang Oke, Budwi yang kami lihat kan ini guncangannya 6,4 begitu ya Magnitudo Apakah ini ada potensi gempa susulan? Sudah terjadi gempa susulan 10 kali Dengan kekuatan yang semakin melemah Yang terakhir kekuatannya 3,7 3,7 Berarti sudah ada berapa kali Budwi yang terjadi gempa susulan? 10 kali 10 kali? Oke Dan berikutnya berasarkan perkiraan dari BMKG Apakah masih akan berlanjut Budwi? Masih akan berlanjut Masih akan berlanjut Tetapi ini untuk menenangkan masyarakat juga dan juga informasi Budwi Yang kami tahu bahwa getaran gempa ini tidak menimbulkan tsunami Benar demikian Budwi? Tidak menimbulkan tsunami Tidak berpotensi tsunami Tidak berpotensi tsunami Oke baik Ini kabar baik untuk masyarakat yang di sana Tapi Magnit tadi Anda mengatakan bahwa akan terjadi gempa susulan potensinya begitu Maka apa arahan Anda kepada masyarakat Budwi? Dimohon masyarakat tetap tenang Karena ini terus kami monitor Dan tidak terjadi tsunami Namun apabila rumahnya mengalami retak-retak Karena kami memonitor juga beberapa rumah itu retak ya Nah ini dimohon hati-hati Kalau masih konstruksinya masih cukup baik Hati-hati namun kalau ada guncangan segera keluar dari rumah Tapi kalau konstruksinya sudah kurang anu ya kan Bisa dilihat ya retakannya Sebaiknya kalau membahayakan jangan berada di rumah itu Cari tempat yang lebih aman Karena rumah yang masih utuh juga cukup banyak Ada beberapa yang retak-retak begitu Oke tapi untuk lebih keamanan masyarakat selain mereka keluar gedung Kalau terjadi tiba-tiba gempa susulan lagi Langkah apalagi yang harus dilakukan oleh masyarakat Mereka melindungi diri ya Sudah kami sampaikan Melindungi diri misalnya Kalau di dekatnya Kalau dekat dengan pintu untuk keluar segera keluar Itu yang paling tepat ya Dan menjauhi bangunan-bangunan Oke Tapi kalau untuk dalam keluar masih jauh cari perlindungan Ini misalnya di bawah meja atau di bawah tempat yang dianggap aman Cukup kuat demikian Budi tadi kami juga ada laporan langsung ya Dari reporter kami lapangan Dari kawasan Gunung Agung begitu Dari Mika mengatakan bahwa meski terjadi gempa ini masyarakat tidak Gedung Agung itu masih ada masyarakat yang Tetap santai begitu ya Mereka tidak panik Tetapi masih tetap menjalankan aktivitas liburannya begitu Nah apakah Anda ada arahan tertentu Untuk mereka yang berada di tempat keramaian Budi Asal jauh dari bangunan itu tidak apa-apa Dan kalau ada di dalam bangunan Tapi bangunannya masih utuh Masih kuat, kokoh Juga tidak masalah Tidak masalah Yang berbahaya itu kalau bangunannya sudah retak-retak Itu yang diminta untuk meninggalkan bangunan itu Saya kebetulan ada di lokasi tersebut Juga banyak bangunan yang masih utuh Masih kuat, kokoh juga tidak apa-apa Tetap aja melanjutkan kegiatan Tidak masalah Oke, karena memang untuk Gempa dengan 6,4 magnetodo ini Tidak menimbulkan tsunami Jadi tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat gitu ya Budi Dan bangunannya yang penting masih kuat Yang penting itu bangunannya juga Sebaiknya diperhatikan Sebetulnya kan ada di lokasi ya Dan banyak bangunan yang masih pokok ya Jadi tidak masalah Oke, Budi tadi Anda kan mengatakan Bahwa gempa susulan bisa saja terjadi begitu Dan kalau-kalau nih Budi Terjadinya di lebih malam gitu ya Apa himpuan kepada masyarakat agar mereka tidak cemas? Ya, jadi sebelum tidur pastikan Dinding-dinding ya Pintu atau rumah Tidak ada yang retak ya Tidak ada yang retak Kemudian juga Pastikan dalam Untuk nanti sewaktu-waktu Kalau misalnya Ada gempa Lagi itu Tidak ada hambatan Untuk menuju Segera keluar rumah Atau mencari tempat yang aman Dan insya Allah Gempa susulan ini Umumnya Semakin melemah Tidak sekuat gempa yang pertama Oke Berarti dia akan semakin lemah Seperti Tandi ada katakan Bahwa gempa yang ke-10 Susulan tadi 3, ya Bu Budi Sekiranya sekarang sampai 3,7 Magnitudenya Berarti sifat gempa ini Masih bisa kita atasi Tidak perlu panik begitu ya Betul Apa yang bisa Anda jelaskan kepada kami Tentang karakter dari gempa yang terjadi Di lokasi tersebut Bu Budi Jadi menurut data yang telah masuk Kami analisis Dari kedalaman pusat gempa 67 km Ini dipertirakan Merupakan Kedalaman bidang Untuk antara Samudera Antara lenteng samudera India Yang menunggu Masuk ke bawang lenteng Benua Asia Melalui bawang pulau Jawa Jadi ini akibat dari Pergerakan 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 dua lenteng tersebut Yang Pemicu Patahan Dan terjadinya Kelepasan energi Berupa gempa bumi Yang artinya Kalau kita terjemahkan Untuk dimengerti oleh masyarakat Jadi kalau kita bayangkan Jadi kalau kita bayangkan ya Lenteng Samudera India itu Seperti penggaris Yang Yang lentur Lentur Nah Itu Menusuk Menunggu Masuk ke bawah Lenteng Benua Asia Tepatnya di bawah pulau Jawa Nah Karena itu bergerak Bergeserkan Pelenturan penggaris itu Lama-lama akan Terlampaui Sehingga penggaris itu patah Oke Nah bayangkan Penggaris itu Lenteng Atau dasar Samudera India Di Pelatan Jawa Tengah Ya Jadi gempa itu Akibat Patahnya Lenteng Yang Menumbu Ke bawah pulau Jawa Tadi Lenteng Samudera Lenteng itu ya Batuan Dasar Samudera Yang menumbu Ke bawah pulau Jawa Itu Menumbu Akhirnya Lenturan Kelenturannya itu Terlampaui Sehingga menjadi patah Saat patah Terjadi Pelepasan Energi Ya Maka Energi itu Kita rasakan Sebagai Getaran Atau Guncangan Gempa Bumi Seperti itu Oke Tetapi Kalau kita Pertegas lagi Bahwa masyarakat Tidak perlu Panik Meski tadi yang Katakan Akan terjadi Gempa Susulan Begitu ya Bodwi Saya akan ulang ini Terus Supaya masyarakat Tidak panik Tidak perlu Panik Insya Allah Gempa Susulannya Energinya Kan semakin Habis Energi Sudah lepas Yang tertinggi Oke Insya Allah Sisa-sisa Ini jadi Sisa-sisa Getaran Sisa Gempa Susulan Getaran Sisa-sisa Gempa Utama Tadi Jadi Energinya Insya Allah Menjadi Lebih lemah Oke Bodwi maaf Lebih Kalau saya minta Informasi Lebih detail Kalau bisa Anda Jelaskan Bahwa ketika Ada Gempa Susulan Dan Sisa-sisanya Tadi Anda Katakan Bahwa kira-kira Ini sampai Kapan Mungkin Habisnya Kami Belum bisa Memastikan Sampai Kapan Tapi Nampaknya Ini masih Akan Berjalan Akan Terjadi Susulan Tapi Semakin Melemah Itu saja Yang paling penting Kadang Tidak Dirasakan Tapi Kebetulan Di lokasi Kita tidak Merasa Ada Gempa Susulan Yang bisa Merasakan Hanya Alat Begitu Oke Baik Terima kasih Baik Terima kasih Budwi Anda Menjelaskan Sangat detail Malam hari ini Kami sudah Mengumumkan Anda secara Mendadak Terima kasih Banyak Atas Informasinya Budwi Kurita Kepala BMKG